Polisi menangkap 14 orang yang diduga akan mengikuti demonstrasi SEF Gubernur Papua. Mereka diamankan lantaran membawa senjata tajam. Demonstran SEF Gubernur Papua yang diikuti oleh ratusan orang berlangsung di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua pada Selasa 20 September 2022. Sebanyak 14 orang itu ditanggap saat hendak bergabung dengan demonstran lainnya. Mereka kedapatan membawa barang-barang berbahaya seperti senjata. Untuk Polis Tau, kita bakatkan 7 mata yang membawa. Kemudian dari Polis Kabupaten juga ada 7 yang membawa perengkapan-perengkapan dan ruatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Termasuk ada gunungan keras dan bergobis dalam termasuk ke tepel. Ketepel ini sebenarnya bukan isinya macam-macam juga. Menurut Ramdhani, pelaksanaan demonstrasi SEF Gubernur Papua berjalan santun. Polisi terpaksa melakukan penyekatan karena menemukan adanya indikasi oknum-oknum yang ingin mengacaukan situasi dengan membawa senjata tajam hingga bom ikan. Menurut Ramdhani, bom ikan yang berhasil diamankan memiliki unsur ledakan yang berbahaya sehingga bisa mengancam nyawa orang banyak. Sementara Danrem 172 BWY, Brigjen Infantri Sembiring berharap aksi unjuk rasa tidak lagi dilakukan karena kasus yang dialami Gubernur Papua Lugas NMB sudah menjadi keunangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengaku aspirasi masa yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua belum diketahui akan dibawa kemana. Terima kasih telah menonton!